Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube, kita berjumpa kembali di Meja Yansa Sebelum kita mulai, alangkah berbahagianya Jika teman-teman dapat menekan subscribe Agar kami semakin semangat menghasilkan karya-karya Di channel Youtube Meja Yansa Kali ini, kue lumpur ubi ungu ada di channel kita Berikut bahan dan cara membuatnya Pertama-tama, siapkan kubi ungu yang telah dikukus Lalu dikupas kulitnya sebanyak 500 gram 500 ml santan Di sini selanjutnya saya rebus Atau bila menggunakan santan instan Gunakan sebanyak 200 ml ditambah air 300 ml 250 gram gula pasir atau gula putih 250 gram tepung terigu Atau tepung boluk, tepung kue juga boleh ya 100 gram mentega Lalu dicairkan 2 butir telur berukuran sedang Setengah sendok teh vanila bubuk Atau 1 sendok teh vanila cair Masukkan seluruh dari ubi ungu yang telah dikukus tadi ke dalam blender Dipastikan semuanya sudah dingin ya Lalu masukkan santan Yang telah kita rebus sebelumnya Disini kita masukkan semuanya ya Lalu kita blender Hingga ubi ungu dan santan ini tercampur dengan rata atau halus ya Nah jika agak kesusahan ketika memblendernya Boleh diaduk sementara dulu ya Kemudian di blender lagi Dan pastikan sudah semua dari ubi ungunya telah terblender ya Tercampur dengan santan Lalu sisihkan Pecahkan 2 butir telur ke dalam wadah terpisah Seperti ini Lalu masukkan gula pasir atau gula putih Mixer Mixer selama 8 hingga 10 menit Keduanya agar gula telah benar-benar larut Atau tidak kasar ya Nah seperti ini hasilnya Sudah mulai memutih campuran antara gula dan telur tadi Lalu matikan mixer Masukkan hasil blender antara santan dan ubi ungu Kedalam telur dan gula yang telah dimixer sebelumnya Aduk menggunakan whisker atau boleh juga menggunakan sendok Ya dipastikan keseluruhan dari adonan ini telah tercampur dengan rata Di sini saya memasukkan ubi ungu dan santan tadi secara bertahap ya Sebanyak 2 atau 3 kali tahapan tidak sekaligus Agar ketika dicampur bersama dengan telur dan gula yang telah dimixer sebelumnya Dapat mudah tercampur ya Seperti ini Jika tidak menggunakan whisker Sepatula juga boleh atau sendok biasa juga boleh Tergantung dari alat-alat yang dimiliki di rumah masing-masing Nah seperti ini ya kelihatan Selanjutnya Masukkan tepung terigu Juga secara bertahap Jangan sekaligus Nah seperti ini teman-teman Mulai dari tengah ya Saya mengaduknya Nah nanti jika sudah mulai agak tercampur Baru mulai dari bagian pinggirnya Kalau misalnya teman-teman menggunakan mixer juga boleh Namun dengan kecepatan rendah ya Selanjutnya masukkan juga vanila Sebanyak setengah sendok teh Yang menggunakan vanila bubuk Namun jika menggunakan vanila cair Sebanyak 1 sendok teh Namun jika tidak mau menggunakan vanila juga boleh Nah adonannya sudah mulai agak mengeras Tapi bisa diaduk ya Nah teman-teman terus mengaduknya Dan benar-benar rata Pastikan tidak ada tepung yang belum tercampur ya Lalu masukkan mentega cair Dan telah dingin ya Jangan yang masih panas Tapi sudah didinginkan Lalu diaduk kembali Hingga benar-benar tercampur Dengan rata Nah terlihat ya disini Adonannya sangat bagus sekali Panaskan cetakan Disini saya menggunakan Dari cetakan kue lumpur ya Atau bisa martabak mini ya Atau cetakan kue kukis juga boleh Lalu masukkan Jangan langsung penuh ya Tetapi Kalau bisa 3 per 4 dari cetakan Diisi saja Selanjutnya Tutup dan masak Hingga bagian bawahnya kuning kecoklatan Seperti ini Jadi ketika kita membuka dari penutup cetakan ini Kita coba cek dulu Menggunakan sendok Atau garpu Jika bagian bawahnya sudah kecoklatan Berarti Kue lumpur ini telah matang Hati-hati Kue ini masih panas Jadi silahkan Dilepaskan Dari cetakannya Satu persatu Ini dia Kue lumpur Upi-Umu Di channel youtube Meja Yansa Mudah bukan membuatnya Dicoba di rumah ya Alangkah berbahagianya Jika teman-teman Menekan subscribe Like Comment Dan share Kepada teman-teman yang lain Agar video ini Dapat bermanfaat Bagi banyak orang Sampai jumpa Di video-video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye youtube Sub indo by broth3rmax Terima kasih.